Selamat datang di channel Kurotaka Wattachia Nona Mewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang Youtube dan juga CPNS. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotaka, K-O-R-O-T-A-K-A. Nanti akan langsung muncul channel saya diurutan yang ke atas, mungkin paling atas. Di video saya yang ke-737 ini, saya akan membahas mengenai PIN Google AdSense, jadi PIN untuk verifikasi alamat. Jadi akhir-akhir ini itu ada beberapa yang menanyakan ya. Menanyakan tentang PIN yang tidak sampai-sampai juga ke rumah. Jadi saya tidak menjelaskan cara proses pengisian di Google AdSense-nya, tetapi proses langkah-langkah. Pertama harus apa, harus apa, harus apa, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mengharapkan saya mengisi apa namanya, kayak mengisi kayak formulir PIN, mungkin menghabikan video ini. Ini hanya untuk proses gambaran langkah-langkah dari awal sampai akhir, seperti itu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu monetisasi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau punya, bisa dapat PIN Google AdSense itu harus berhasil monetisasi terlebih dahulu. Jadi usahakan monetisasi dulu. Kalau misalkan belum monetisasi, PIN Google AdSense-nya abekan dulu. Jangan terlalu mengharapkan PIN Google AdSense kalau belum berhasil monetisasi. Nah, jadi usahakan monetisasi berhasil terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah mengusahakan supaya pendapatan itu Rp130.000 atau Rp100.000. Nah, sering ada yang menanyakan ini yang ada di menu analitik atau yang sudah di Google AdSense. Saya sendiri tidak tahu pasti ya, tetapi waktu saya mengajukan PIN itu Rp130.000 itu sudah ada di Google AdSense, juga sudah ada di analitik, sudah ada di dua-duanya. Kalau misalkan teman-teman mau memastikan, misalkan sudah dapat Rp130.000 di analitik, belum masuk AdSense, coba saja mengajukan bisa atau tidak. Yang jelas harus dapat Rp130.000 atau Rp100.000. Nah, yang ketiga itu mengajukan PIN melalui Google AdSense. Ini yang banyak tidak diketahui teman-teman, dikiranya ketika berhasil monetisasi nanti otomatis dapat PIN dikirim ke rumah. Nah, tidak seperti itu, harus mengajukan. Harus mengajukan, minta PIN intinya gitu. Mengajukan, minta PIN. Nah, setelah mengajukan itu baru dikirim. Jadi, mengajukan dulu, jangan pasif. Harus mengajukan. Jadi, setelah berhasil monetisasi, dapat uangnya Rp130.000 langsung mengajukan. Jangan mengira setelah dapat Rp130.000 itu otomatis dapat PIN. Jangan dikira seperti itu. Intinya, kalau tidak mengajukan, tidak dapat PIN. Harus mengajukan. Nah, kemudian yang keempat, itu menunggu 2-4 minggu atau lebih. Di aturannya itu tertulis 2-4 minggu. Tapi, yang saya alami itu, saya nunggu sampai 4 minggu, belum juga dapat PIN Google Adsense. Saya nunggu 1,5 bulan, belum dapat juga. Karena itu, sama seperti ini yang saya tulis di poin kelima. Jika 1,5 bulan PIN belum sampai rumah, datang ke kantor pos pusat. Nah, kantor pos pusat itu ada di kabupaten atau kota. Masing-masing kabupaten atau kota itu ada. Nah, teman-teman datang ke situ. Hanya ada satu. Di satu kabupaten atau kota itu hanya ada satu. Jadi, kantor pos itu banyak di suatu wilayah kabupaten ya. Tapi, hanya satu yang namanya kantor pusat. Kantor pos pusat. Nah, saya dulu juga datang ke kantor pos menanyakan. Nah, kalau bisa, teman-teman tanyakan petugasnya. Nah, petugas yang pak posnya gitu lah. Yang bertugas untuk mengirim itu. Kalau CS saja, dulu saya dapat saran untuk ketemu CS. Tapi, ternyata yang lebih tahu itu pak posnya. Saya tanya CS pun diarahkan ke pak pos. Saya tanya ke bagian kayak teller itu pun juga diarahkan ke pak posnya. Kemudian yang keenam. Nah, ketika datang ke kantor pos, kalau pin sudah ada, itu bisa langsung diambil. Nah, saya pernah ke kantor pos dan dapat pin. Karena saya mengajukan dua kali, saya dapat dua pin sekaligus. Bisa langsung diambil saat itu juga. Jadi, waktu itu saya tidak bawa apa-apa. Hanya, apa tidak bawa KTP, tidak apa-apa. Saya minta pin Google AdSense. Yang sudah sampai di sana, langsung diberi gitu. Karena saya sudah sering ke sana, mungkin makanya langsung diberi. Kemudian yang ketujuh. Nah, jika pin belum sampai kantor pos, ulangi langkah 3 sampai 6 untuk pengajuan pin kedua. Nah, ini juga, ini yang saya alami. Jadi, saya sudah nunggu satu setengah bulan. Saya sudah bulat balik ke kantor pos dan belum dapat pin juga. Karena itu saya mengajukan pin yang kedua. Karena di sana, di kantor pos, waktu saya pengajuan pin pertama, di kantor pos pun belum ada. PIN itu, belum sampai kantor pos. PINnya, entah sudah dikirim atau belum, tapi belum sampai kantor pos. Dan itu saya ulangi lagi sampai pin kedua. Nah, setelah pin kedua, saya datang lagi ke kantor pos satu setengah bulan berikutnya. Jadi, totalnya 3 bulan sejak pertama kali mengajukan pin. Itu, saya baru dapat pinnya, dua-duanya. Saya dapat dua pin. Kemudian, angka ke-8. Nah, jika masih dalam waktu itu lagi datang ke kantor pos, belum juga datang pinnya, itu bisa mengajukan pin yang ketiga. Ajukan lagi pin yang ketiga, kemudian tunggu dua sampai empat minggu lagi. Kalau misalkan sampai setengah, satu setengah bulan lagi, itu masih belum juga ada di kantor pos. Kemungkinan itu adalah pin ketiga. Berdasarkan aturannya, itu bisa minta pin sampai pin ketiga. Tapi, kalau misalkan ini sampai pengajuan ketiga itu tidak dapat pin juga, langkah berikutnya, itu pengajuan pin yang keempat. Itu, dengan menyertakan scan identitas. Jadi, kalau tidak salah itu mungkin foto dari KTP disuruh ngirim ke itu, pengajuan pin yang keempat. Nah, ini saya masih ada keraguan ya. Ini itu, kita diberi kesempatan mengajukan pin sampai tiga kali atau empat kali. Kalau yang saya lihat di aturannya, itu kita bisa mengajukan tiga kali, itu pengajuan biasa tanpa scan identitas. Tapi, kalau yang keempat itu scan identitas, tapi pada waktu itu, setelah saya mengajukan pin yang kedua, saya tidak diberi kesempatan mengajukan pin yang ketiga itu, pengajuan biasa. Tapi, disuruh yang ketiga itu langsung scan identitas. Nah, karena itu saya tidak melakukannya, tapi saya langsung datang ke kantor pos, ternyata pin itu sudah ada. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nah, ini saya tuliskan harusnya sudah beres kalau sudah sampai langkah ini. Nah, jadi kalau normalnya itu ada langkah terakhir yang menyertakan identitas itu, scan atau foto atau apa identitasnya itu, misalkan KTP atau KK atau apa, kalau sudah dimasukkan itunya, harusnya itu verifikasi alamat itu bisa beres. Nah, harusnya ya, karena itu adalah langkah terakhir, tidak ada langkah lanjutan setelah itu. Jadi, inti dari video saya kali ini, bagi teman-teman yang ingin dapat pin Google AdSense, yang pertama, jangan terlalu pasif. Nah, jangan terlalu pasif, itu artinya apa? Pertama, harus mengajukan pin. Yang kedua, kalau misalkan pinnya tidak datang-datang, datang ke kantor pos. Teman-teman datang ke kantor pos, jangan hanya nunggu di rumah saja. Karena banyak pengalaman dari YouTuber lain, pinnya itu ditunggu sampai 3 bulan pun tidak sampai rumah. Tapi sudah ada di kantor pos, kayak gitu. Jadi, datang saja ke kantor pos. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu pasif yang ketiga. Kalau yang pertama tadi kan harus mau mengajukan pin, yang kedua itu harus mau datang ke kantor pos. Kalau yang ketiga itu harus siap mengajukan pin yang kedua, ketiga, dan keempat. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Bagi teman-teman yang belum dapat pin, semoga bisa segera dapat pin. Sekali lagi, saya ingatkan kalau misalkan teman-teman masih nunggu pin Google AdSense, saya sarankan datang saja ke kantor pos pusat. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar-mentar subscribe, jangan komentar-mentar dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube, dan jangan mengacak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah melakukan video saya ini. Sampai selesai.